Pasar Sulawesi Selatan, kita bergabung dengan kontributor Berita 1, Ivan Ahmad. Ivan, ini pelaku akan dijerat pasal apa saja, mengingat selain melakukan perusahaan atau pembakaran di tempat ibadah, diduga juga pelaku ini dipengaruhi oleh zat psikotropika. Bagaimana, Ivan? Ya, dalam pengungkapan kemarin yang dipimpin langsung Kapolres Tabes Makassar, Kompes Polwit Muurif Laksana menyebutkan bahwa pelaku disangkakan pasal 187 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukumannya yakni 16 tahun penjara. Kemudian Kapolres Tabes Makassar juga menyebutkan dari pengakuan pelaku yang kerap menggunakan zat psikotropika seperti tembako gorila maupun lem aibon, itu pihak kepolisian juga tengah menyelidiki dari mana pelaku mendapatkan barang tersebut. Ya, Ivan, lalu apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang mungkin dari himbawan-himbawan khusus dari pihak kepolisian? Kapolres Tabes Makassar juga menghimbau kepada pengurus ataupun sekuriti-sekuriti masjid masjid yang ada di Makassar ini untuk selalu waspada dan setiap gerak jelik ataupun orang-orang yang mencerigakan yang datang di masjid dan jikapun mereka pengurus ataupun sekuriti masjid mendapati hal-hal yang mencerigakan itu untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk segera dipindahkan. Baik, Ivan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat petugas kembali. Menurut saya demikian laporan kontributor berita 1, Ivan Ahmad, langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Umum Dewan Masjid